Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya disini dengan Pak Yanto di channel petani sukses Bagaimana kabar anda? Semoga saya selalu tak kurang suatu apapun Di video kali ini saya akan membahas tentang antrakol 70WB dan ditan M4580WB Apakah kedua fungisida itu bisa di make atau dicampur dalam satu aplikasi? Simak video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan videonya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi para petani Antrakol dan ditan adalah fungisida yang sudah dikenal oleh masyarakat Kedua fungisida ini adalah sudah sangat familiar sekali di kalangan para petani Ditan dan antrakol adalah fungisida untuk mengendalikan penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh jamur Bahan aktif ditan M4580WB adalah mankosep 80% Sedangkan antrakol 70WB adalah propinep 70% Antrakol 70WB adalah fungisida untuk mengendalikan penyakit bercak daun, kemudian busuk hitam, lembun tepung, bercak ungu, antraknosa, cacar daun, bule jagun, mopok, kerbah semai, busuk pangkal batang, dan rebah batang Sedangkan ditan M4580WB adalah fungisida untuk mengendalikan antraknosa, kemudian busuk daun, busuk buah, bercak daun, busuk batang, bercak ungu, kemudian cacar daun, kukur daun, mopok, busuk batang, dan karat daun Antrakol dan ditan adalah dua jenis fungisida yang beda, baik itu merk dagang maupun bahan aktifnya Ditan M4580WB adalah fungisida dengan bahan aktif mankosep, sedangkan antrakol 70WB adalah fungisida dengan bahan aktif propinep 70% Bahan aktif mankosep maupun propinep termasuk dalam golongan bahan aktif dityokarbamat yang bekerja secara kontak Kedua bahan aktif tersebut adalah satu golongan dengan kode dan cara kerja yang sama Kode dan cara kerja fungisida dengan golongan dityokarbamat adalah M3 Dengan cara kerja kontak pada banyak target Fungisida dengan kelompok dityokarbamat merupakan fungisida dengan resiko yang rendah Tidak ada resiko resistensi antara golongan M1 sampai M9 Sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah ditan dan antrakol ini bisa dimix atau dicampur dalam pengaplikasian pada tanaman kita Yang menjadi pegangan atau dasar kita dalam mengoplos atau mencampur pesticida atau fungisida Itu ada tiga hal yang pertama adalah bahan aktif yang kedua adalah golongan bahan aktif Kemudian yang ketiga adalah cara kerja bahan aktif itu sendiri Fungisida dengan bahan aktif yang sama tidak boleh dicampur Kemudian fungisida dengan bahan aktif yang berbeda tapi golongannya sama juga tidak boleh dicampur Kemudian ada lagi fungisida dengan bahan aktif yang berbeda golongannya berbeda Tapi cara kerjanya yang sama itu juga tidak boleh dicampur Intinya fungisida yang boleh dicampur adalah fungisida yang bahan aktifnya berbeda Kemudian golongannya berbeda dan cara kerjanya berbeda Kemudian yang jadi pertanyaan adalah apakah ditan dan antrakol boleh dicampur Ditan dan antrakol adalah fungisida dengan bahan aktif yang berbeda Tapi golongannya sama dan cara kerjanya sama Oleh karena itu ditan dan antrakol bisa dikatakan tidak boleh dicampur Kemudian ada pertanyaan lagi bagus mana antara ditan dan antrakol Keduanya sama-sama bagus sesuai dengan fungsinya masing-masing Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang ditan dan antrakol Semoga bermanfaat Tetap semangat dalam pertani Salam satu profesi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton